Oke Masukkan foto ke dalam program photoshop Masukkan foto ke dalam program photoshop Kemudian kalau sudah masuk Seperti ini Kalau sudah masuk kemudian Tombol C C, C, tekan C, C saja hanya C C, kemudian di klik kiri Klik kiri kemudian Klik shift alt Shift alt dengan Tombol klik kiri Tapi di ujungnya Nah Kalau begini salah Kalau pas kamu salah langkah Control alt z Pas salah langkah kembali Kalau begini Susah dirubah Nilangin kotakan ini ya Esc Kembali lagi Kalau untuk cropping C Ukurannya disini Kita ganti 3x4 Oke Kemudian shift alt Ini untuk mengecilkan foto sama klik kiri Klik kiri tapi dari ujung Dari ujung Mouse nya ada di ujung sini Di ujung Di sisi ujung Kemudian Kesini Kemudian klik 2x atau enter Klik kiri 2x atau enter juga bisa Kemudian Kemudian kalau untuk mengecilkan foto besar dan kecilnya Control plus Atau kalau min untuk mengurangi besar kecilnya foto yang mau kita lihat Tapi ini control pijat terus Control plus minus Untuk gunanya Control plus minus Kemudian Setelah itu kita pindah ke tombol W W W ini untuk seleksi Seleksi gunanya untuk ganti background Kemudian kita perdekat Dengan control plus Kita perdekat fotonya Oke Kemudian kita ke sini Kemudian di klik kiri pelan-pelan Klik kiri pelan-pelan Kalau merasa sudah cukup Kemudian kalau sudah diseleksi semua yang mau kita ambil Klik kanan Klik mouse kanan Kemudian feather 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 ini satu Feather itu satu Feather satu Kemudian habis feather kita ke sini Ke revenue 8 Habis ini kita ke sini Ke revenue 8G Sini bisa Atau yang sini bisa Revenue 8 ini juga bisa Ataupun yang di klik kanan sini juga bisa Habis itu Kalau sudah selesai tau Di revenue 8G ini masih belum selesai Kita harus ini View mode View mode itu overlay View modenya overlay ya View mode overlay Kemudian ini View mode overlay Kemudian kita pilih ke smart radius Smart radius yang biasanya saya gunakan itu hanya 0,3 Atau sampai 0,5 Kemudian bawah lagi Ship 8 Ship 8 Ship 8 Ship 8 Sip 8 Hanya Minus 2 Sedikit aja Minus 2 atau sampai minus 10 juga bisa Cuman yang saya pakai minus 2 Kemudian ini ditindis Di kondamin color Oke Kemudian yang ini Bawahnya kita tidis Output ini di centang Kemudian output itu Tetap 50 tetap Output ini dia new layer new layer kemudian ok jadi toh nah kemudian ke sini ke bagian apa namanya ke bagian layer kita pindah ke bagian layer sebelah kanan sini ini dinyalakan ya matanya ini di klik kiri aja dia sudah ini sudah hidup nyala seperti ini kemudian ctrl c ctrl c untuk copy layer ctrl c ini gunanya untuk copy layer copy foto yang mau kita amankan ctrl c kemudian abis ctrl c diganti warnanya biasanya pas fotokan merah nah disini sebelah sini merah oke terus bawahnya biru oke ada merah ada biru disini ya kemudian ini kan ada tiga foto atau tiga layer atau satu dua tiga nah di ground copy yang nomor dua ini yang paling tengah ini kita tindis control backpass untuk kalau mau warna biru untuk warna merah control alt backpass kalau mau ini tinggal control backpass atau alt backpass oke control backpass alt backpass nah merah kan nah setelah itu kita klik layer yang paling atas yang paling atas ini kita klik ctrl t ctrl t ctrl t di gunanya untuk memperbesar atau memperkepil foto bis control t kemudian ini shift alt shift alt ini sebareng bareng shift alt nama klik kiri bagian pojok kanan atas oke diperbesar oke diturunkan oke nah kemudian ini kalau tombol mau kembali ini ini kalau enggak tombol V icon ini atau tombol V nah udah tinggal mau ke kiri flaten udah jadi atau kalau mau digabungin semua foto nya kan layar ada tiga ini belum-belum belum selesai ya harus ctrl e ctrl e semua kalau enggak disini paling pojok sini dia ada layer channel pad sama kotakan ini tuh ini kotakan ini paling bawah ini flaten image flaten image oke sudah jadi kemudian tinggal bikin layer untuk cetak ctrl n ctrl n gunanya untuk membuat lembar kerja kita yang baru ctrl n atau mau cetak juga bisa ctrl n sudah selesai kalau mencetak di 4 ya 4 nah ctrl n ya bikin new layer baru kalau mencetak kalau mencetak ini international paper tinggal beli jenis kertasnya kalau disini ada 4 4 kemudian ini ukurannya sudah pas kalau 4 jadi otomatis gini kemudian yang ini kan bisa di klik klik kiri nomor tadi tarik ke bawah aja kalau mencetak ini tarik ke bawah bisa juga dikali masuk ke atas nah ini kalau di kiri-kiri diseret aja ke dalam disini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati